Ayat doa agar berdiri tegang secara maksimal. Ayatnya pendek di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu fadilahnya yaitu untuk menegakkan senjatanya laki-laki agar berdiri tegang secara maksimal dan juga tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak busan-busannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpa ruah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya, anak-anak yang soleh dan solehah. Dhuriyahnya dhuriyah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center yang berkomentar di dalam kolom-kolom komentar setiap konten video yang di-upload di dalam channel Youtube Al-Mualim Center yaitu meminta doa dari ayat Al-Quran yang pendek yang salah satu fungsinya, faedahnya yaitu mampu untuk merangsang senjatanya sang laki-laki agar mudah berdiri, tegang secara maksimal. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Tawum Alim akan mengabulkannya yaitu dengan mengijazahkan satu ayat pendek. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 Buka Al-Quran Al-Karim Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 Yang artinya begini Apakah mengira oleh kalian Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini dalam keadaan sia-sia belaka Tidak ada faedahnya Tidak ada maksud yang tertentu Tidak berguna Tidak Kami menciptakan kalian semua dalam keadaan punya faedah Punya maksud Punya manfaat Dan apakah kalian mengira Bahwa sesungguhnya kalian ilainah kepada kami Kata Allah La turja'una Yaitu tidak akan dikembalikan terhadap kalian Jadi ayat inilah yang dipakai untuk Mengelus-elus Mengurut-urut Senjatanya sang laki-laki Jadi apabila senjatanya sang laki-laki Kepingin gampang ereksi Gampang berdiri Dan kalau berdiri Tegangnya itu betul-betul maksimal Tidak setengah-setengah Apabila lagi loyo Ya tegangnya betul-betul maksimal begitu Jadi betul-betul berdiri Maksimal Caranya bagaimana Caranya adalah Tadkala kita mengelus-elus Senjata kita Menggunakan tangan kiri Ingat Menggunakan tangan kiri Kemudian Sebelumnya nih Kita bacakan ayat ini Telapak tangan kiri kita Ya Dihadapkan ke mulut Jadi telapak tangan dibuka Dihadapkan ke mulut Kemudian bacakan satu ayat ini Satu ayat ini Dalam surat Al-Mu'minun Ayat ke-115 Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ludahkan ke telapak tangan Diludahkan tiga kali Tuh 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 Tangan yang ada ludahnya tadi Kemudian dipakai untuk mengurut-urut Diurut-urut Iya diurut-urut Sambil mengurut-urut Baca lagi Nah tetapi Tadkala membaca ini Sambil diginikan dalam hati Apakah kalian mengira Nah apakah kalian mengira itu ya Kemaluannya senjatanya itu Digitukan Apakah kamu mengira Bahwa Allah Azzawajalla Menciptakan kamu sia-sia Tidak Kamu itu diciptakan Tidak sia-sia Makan jangan tidur saja Begitu Eh Kan gitu Senjatanya digitukan Kamu ini diciptakan oleh Allah Tidak dalam keadaan sia-sia Tidak Tidak diciptakan oleh Allah Dalam keadaan main-main Yang tidak berguna Kamu ini harus berguna Bermanfaat Maka teganglah Berdirilah secara maksimal Begitu Jadi diulang-ulang Jadi Sambil dibacakan ayat ini Tiga kali Diulang lagi Kemudian ulang lagi Telapak kirinya Dihadapkan di mulutnya Bacakan lagi A'udhu billahi minasyutana rajim Bismillahirrahmanirrahim Afahasibtum anna makhalaknakum abathu wa annakum ilayna laturja'un Afahasibtum anna makhalaknakum abathu wa annakum ilayna laturja'un Afahasibtum anna makhalaknakum abathu wa annakum ilayna laturja'un Kemudian ludahkan lagi Tuh Tuh Setelah ada ludahnya Telapak tangannya itu Dipakai untuk mengelus-elus lagi Ini bagi yang senjatanya memang sudah loyuh Ya sudah impoten Sudah tidak bisa manggung sama sekali Ada pun senjata yang masih bisa berdiri Ya langsung saja bisa diurut-urut Ini hadisnya ada riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli Jadi hadisnya ada di dalam deskripsi video ini Bisa dilihat hadis dasar-hadisnya Ada dasarnya ya harus adalah Jadi hadisnya riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuli Dari Sayyidina Abdullah bin Maskud radiyallahu'an Daripada kelamaan membahas hadis Maka langsung saja Dihafalkanlah satu ayatnya ini Ya Yaitu Surat Al-Mu'minun ayat 115 Tetapi dalam hati ini kita harus paham maknanya Artinya Apakah Allah Apakah engkau mengira Hei anu Adik kecil Hei adik kecil Apakah kamu mengira Bahwa Allah menciptakan kamu sia-sia Enggak mau bekerja Kalau anunya loyo lemes itu kan Enggak mau bekerja Ayo berdiri Tegang maksimal Bekerja secara baik begitu Ya Oleh sebab itulah Silahkan dihafalkan ayat ini Kemudian silahkan diamalkan tata caranya InsyaAllah Mujarab Mustajab Caspleng luar biasa Maka silahkan diamalkan oleh siapapun yang ingin mengamalkannya Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Terima kasih.